Putsal Putsal merupakan salah satu cabang olahraga pada PORPROP ke-12 Kalimantan Tengah, yang terlebih dahulu dipertandingkan sebelum dilaksanakannya pembukaan PORPROP secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran pada Rabu 26 Juli malam. Putsal mulai dipertandingkan sejak Selasa 25 Juli. Cabur ini diikuti oleh 22 tim dari Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah yang terdiri dari 13 tim putra dan 9 tim putri. Salah satunya adalah pertandingan Putsal Putri antara tim dari Kabupaten Barito Utara dengan kostum kuning melawan Kabupaten Barito Timur dengan kostum hijaunya. Cabur Putsal dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi. Untuk putra dibagi menjadi 4 grup, juara grup dan runner-up akan masuk 8 besar untuk bertanding dengan sistem gugur hingga final. Sementara untuk putri dibagi menjadi 2 grup, juara grup dan runner-up akan langsung masuk ke semifinal. Koordinator pelaksana cabur Putsal Polprop Kalimantan Tengah Bobi Dewi Gandrung mengatakan, secara umum penyu atau tempat pertandingan sudah siap untuk digunakan termasuk tim peserta yang siap untuk bertanding. Di awal ini ya, karena ada perubahan jadwal sedikit karena besok malam akan ada acara pening seremoni sehingga jadwal kita majukan satu hari. Tadi kita mulai jam 3 sore, sudah mulai game yang pertama putri tadi dan lanjut malam hari ini untuk pertandingan kedua dan ketiga nantinya. Dan secara umum, venue, tempat, peserta semua sudah oke. Walaupun beberapa di sana-sini ada kekurangan, kita akan hari demi hari kita semakin perbaiki sehingga pada saat nanti pertandingan sampai di tanggal 4 Agustus final, babak final, sehingga semua pelaksananya berlangsung dengan baik dan teratur dan lancar. Untuk peserta port-prop cabur putsel, putra 13 kabupaten kota dan untuk putri 9 kabupaten kota. Untuk sistem pertandingan sendiri seperti apa? Kita dalam pertandingan ini membuat sistem grup dibagi menjadi 4 grup untuk putra dan untuk putri jadi 2 grup. Sistemnya setengah kompetisi. Cabur putsel port-prop Kalimantan Tengah berlangsung selama 11 hari. Babak final serta pembagian medali akan dilaksanakan pada Jumat tanggal 4 Agustus mendatang.